Sopi, 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 Sopi Sebagai brand ambasador Sopi, Cristiano Ronaldo konsisten dengan rating oranye di beberapa pertandingan terakhirnya Penasaran ke mana penampilan pemuda Portugal yang tak lagi muda tersebut? Mari kita bahas Di pertandingan sebelumnya, Al-Nasar melakoni pertandingan babak 16 besar Kings Cup 2024-2025 dengan merawan Al-Ta'awun Dalam pertandingan kali ini, Al-Nasar bertindak sebagai tuan rumah dengan menjamu Al-Ta'awun di Stadion Al-Awal Park pada Selasa 29 Oktober 2024 Waktu setempat atau Rabu dini hari waktu Indonesia bagian barat Setelah sempat absen pada lagu sebelumnya, Christian Ronaldo pun diturunkan oleh Stefano Piawli sebagai starter Ronaldo memimpin rekan-rekan setimnya untuk meraih satu tiket menuju babak perpat final Kings Cup musim ini Hasilnya, Al-Nasar tampil menubinasi dengan penguasaan bola mencapai 64% atas Al-Ta'awun Tapi yang perlu diingat adalah yang namanya Al-Ta'awun lebih berbahaya dibandingkan Al-Lebah Apalagi Al-Mari dan Al-Munium Berisikan pemain-pemain kelas Eropa, Al-Nasar terus mengebur pertahanan lawan Klub berjuluk Faris Al-Nasar tersebut juga mampu melepaskan 15 tembakan dengan 5 diantaranya Mengarah tepat ke Gawang Al-Ta'awun Ada pun The Wolves, julukan Al-Ta'awun mampu meluncurkan 4 suit on target dari 9 kali percobaan ke Gawang Al-Nasar Tapi tiba-tiba, bukannya mencetak gol Gawang Al-Nasar akhirnya harus terpaksa jebol pada menit ke-71 Lewat gol Walid Al-Hamid Eh, Al-Ahmid Memanbatkan umpan sepak pojok dari Faikal Fajir Walid melepaskan sundulan akurat ke Gawang Tuhan Rumah Kipar Al-Nasar bentuk pun tidak mampu mengantisipasi tandukan Walid Dan membuat Al-Ta'awun unggul 1-0 atas Al-Nasar Tentu hal tersebut membuat bank dodo naik pitam Walaupun dirinya sendiri pun tak bisa berbuat apa-apa Tidak mau tersingkir begitu saja Al-Nasar terus berusaha untuk menyamakan kedudukan Hingga akhirnya mendapatkan hadiah penalti pada masa injuri tembak bak kedua Tepatnya pada menit ke-90 plus 4 Mohamad Maran dijatuhkan di dalam kotak penalti oleh Walid Al-Ahmid Al-Nasar pun mendapatkan hadiah penalti dan menunjuk Ronaldo sebagai eksekutor mereka Akan tetapi keberuntungan sepertinya tidak berpihak kepada Ronaldo pada pertandingan kali ini Eksekusi penalti kapten Timnas Portugal itu tidak sempurna dan melambung tinggi di atas Mr. Gawang Al-Ta'awun Kalau kata gue Justine itu mau tendangan jumpa fans Aku pun jadi bingung Ronaldo yang niru Marcelino atau sebaliknya Kegagalan tendangan penalti dari Ronaldo itu pun memastikan berhentinya perjalanan Al-Nasar di ajang Kings Cup musim ini Dengan demikian Al-Nasar gagal lolos ke babak per-4 final Kings Cup 2024-2025 setelah kalah 0-1 dari Al-Ta'awun Tak hanya itu di pertandingan semalam Al-Nasar juga gagal meraih kemenangan di kandang sendiri saat menjamu Al-Hilal Sempat digendong taliskan dengan mencetak gol cepat di menit 1 babak pertama Kemenangan itu buyar setelah Milin Kopik Sapik menyamankan kedudukan di babak kedua Al-Nasar pun hanya bisa memetik 1 poin dan tertahan di posisi 3 Alamak, bau-baunya bakal puasa gelar lagi ya kan Tapi tak masalah, yang namanya umur tak ada yang tahu Jadi memang kita harus memperbanyak ibadah Selain puasa gelar, bisa juga nanti ditambah puasa syawal, puasa daud, dan Senin Kamis Bukan hanya itu, Al-Nasar juga telah melakukan 3 pertandingan tanpa sekalipun mendapatkan kemenangan 2 seri dan 1 terpongkeng Hal ini cukup mengkhawatirkan mengingat Al-Nasar diisi dengan pemain-pemain bintang kelas Eropa Apalagi dengan nama Al-Nasar yang berarti pertolongan atau kemenangan Sementara saat ini performanya tak tertolong dan juga tak bisa menang Kurasa mereka ini keberatan nama, jadi kusarankan diubah lah jadi Al-Sheri atau Al-Takabur Cuma yang selalu jadi beban di pertandingan-pertandingan terakhir adalah mantan pemain klub Liga Inggris berwarna kebesaran merah Siapa lagi kalau bukan Sadio Mane Dia ini tak bisa mengangkat performa Al-Nasar padahal dulu di Liverpool dia jago kali Tapi ada yang lebih parah lagi, yakni Cristiano Ronaldo Di dua pertandingan terakhirnya dia mendapatkan rating oranya padahal bukan tahanan KPK Di pertandingan sebelumnya setelah gagal penalti tentu rating 6-3 tidak terlalu buruk Dan beliau konsisten dengan rating Sophie saat laga melawan Al-Hilal dengan angka 6,6 Aku sih curiga jangan-jangan ini telah disetting FIFA dan angkanya terbalik Harusnya Bang Dodo sidap rating 9,9 Jadi apakah sebenarnya tindakan Eric Ten Hag menendang si R7 sudah benar karena berdasarkan performa sudah menurun kali Atau memang ini hanyalah konspirasi elit global karena Bang Dodo sebetulnya masih bisa main sampai umur 63 Cobalah tulis di kolom komentar Pesan yang bisa kita ambil adalah usaha maksimal seorang makhluk akan selesai pada ketentuan sang pencipta Ingatlah, ikhtiar memanglah milik manusia tapi menua adalah kepastian Tuhan Umur hanyalah angka hanya kutipan tapi ketentuan Tuhan adalah Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian Aku John Wick undur diri, see you next time Bye, Assalamualaikum Wr Wb Bye, Assalamualaikum Wr Wb